Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob cuaca buruk diperkirakan masih akan melanda Jawa Tengah Untuk mengurangi dampak cuaca buruk Maka BMKG bersama dengan sejumlah pihak melakukan teknologi modifikasi cuaca Bagaimana Om Bob mengkariswai masalah ini? Ya ini memang kemarin sepertinya ramalan dari BMKG itu kok Keliatannya ada betulnya ya Bahwa akhir tahun ini terjadi iklim hujan angin yang tidak seperti biasanya Terbukti Di Jawa Tengah Ini dia kan ramalannya bilang di Jawa Tengah ya Terutama pesisir pantai utara Nah ternyata betul Berapa waktu yang lalu Semarang banjir Hampir seluruh wilayah Semarang itu banjir Pekalongan juga banjir Banjirnya juga cukup gede Daerah yang dulu tidak ada genangannya Sekarang ada genangannya 20 cm, 30 cm, 40 cm Jadi lumpuh Selama sehari atau berapa itu Semarang termasuk yang lumpuh Sekarang ada wacana Kalau diperlukan teknologi pengalihan hujan Supaya jangan hujan di Semarang Tapi hujannya mungkin jatuh di tempat lain Karena kalau air hujan yang sudah siap mau turun di atas langit itu Itu kan memang harus turun Cuma karena bisa ada teknologi Kalau tidak salah itu teknologinya adalah Menaburkan garam ya Di awan-awan itu Supaya itu bisa pindah Nah ini bagus Cuma masalahnya Apa ini bisa betul-betul terwujud Ada yang dirugikan atau tidak Apakah dengan teknologi itu memang bisa efektif om Bob? Ya sekarang sebetulnya kita sudah ada pengalaman kan Waktu ada konferensi G20 di Bali Yang terkenal di dunia Dan seluruh dunia memuji Indonesia Bahwa pertemuan konferensi G20 di Bali kemarin itu Adalah konferensi G20 yang terbaik sepanjang masa Tidak tahu nanti ya Dua tahun lagi kalau di India bagaimana kita belum tahu ya Tapi ini sudah tercatat record terbaik yang terbaik Yang luar biasanya Pada saat terjadinya perjamuan makan malam Untuk semua tamu-tamu agung Ya kita lihat ada Joe Biden ya Ada si Jin Bing ya Ada itu Presiden Perancis yang ganteng itu ya Itu ternyata dilakukan di outdoor Ya dekat patung Wisnu itu Batara Wisnu itu outdoor Semua orang takut Itu bulan November ya Ini kalau hujan gimana Ternyata luar biasa Menteri kita itu Ya ternyata menggunakan teknologi Tadi itu tabur garam Di atas awan deket-deket di tempat dinner tadi itu Ternyata betul gak hujan loh Kan ini terbukti bahwa teknologi itu bisa Jadi bukan menggil pawang atau gimana Tapi pakai teknologi bisa juga ya Nah terus setelah itu memang Kemarin ada wacana Jawa Tengah Kalau begitu lebih baik seperti itu aja Menabur garam pakai helikopter Ya berapa ratus ton garam Tidak hujan ya kan Jadi tidak banjir ya Pertanyaannya Hujannya lari kemana? Kalau dari Semarang lepas Terus hujannya itu Lari ke Demak Lari ke Jeporo Kudus Sama saja kan Semua juga kena banjir Jadi sebetulnya Pengatasan masalah itu Bukan dengan teknologi Mengalihkan hujan Mestinya cari sebabnya dong Kalau banjir itu kenapa? Ternyata banjir itu Gorong-gorongnya Macet Banyak sampahnya Ini yang dicari Ya jadi Mana penyebab banjirnya Itu yang diperbaiki Tapi kalau sudah bertahun-tahun Seperti ini Kebetulan saja Yang kemarin itu paling gede Yang disalahkan Jangan Alam Ini gara-gara Hujannya gede Jangan Apalagi menyalahkan Itu yang ramah itu BMKG itu Ya kan Ya harusnya itu sadar Ini adalah Diperlukan kerja keras Jangan kalau sudah mulai banjir Bingung cari pompa Ya supaya cepat-cepat Kayaknya itu di pompa hilang Padahal Sumbernya itu Soloan-soloan itu loh Banyak sampah Kali-kalinya itu Tidak dinormalisasi Ya Masih gak karuan Sedimen itu banyak yang Lumpur-lumpur juga Gak dibersihin Itu yang menjadi inti Jadi bukan mengalihkan Hujannya supaya Jangan di Semarang Atau jangan di Jawa Tengah Biar lari ke Jawa Timur Nah Jawa Timur kan yang susah Kalau kena air terlalu banyak Seperti itu Jadi mestinya diatasi Dengan teknologi yang dipakai Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang menciptakan banjir itu Jadi bukan Seperti itu Ini kan jadi repot Ya nanti kalau sedikit-sedikit Bagaimana ya Supaya kita tidak kena musibah Ya Misalnya Berdoanya sudah Cukup kuat belum Ya Tapi di samping itu Apakah Sudah diatasi dengan betul Jadi Bukan Menyelesaikan masalah Tapi menimbulkan masalah lain Nah itu kan gak boleh Ya Jadi memang Seperti ini Hati-hati Besok memang kita harus Betul-betul Bisa Mengetahui Mana yang menjadi Inti masalah Agar supaya Jangan terjadi Salah kaprah Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa